Keragaman Alam dan Budaya Indonesia Karya ini kami persembahkan untuk orang tua, anggota SMP Regina Pachis, Bapak Ibu Guru yang telah mendamini kami dan memberikan kami saran dalam pembuatan dokumentari komik ini, serta para penonton yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Heisel. Peran saya sebagai cek dari kelompok CSDRO dengan anggota saya, Marcelliano, Tania, dan Evelyn. Keanekaragaman hayati atau alam di Indonesia berupa tiga terbesar di dunia. Salah satu kekayaan alam terbesar di Indonesia berupa hutan mangrove. Hutan bakal atau hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payo. Beberapa fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia dan mengurangi evolusi pencemaran udara. Tumbuhan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis yang memerlukan karbon dioksida sehingga menyaring udara. Oksigen diperlukan dalam pernafasan manusia. Oksigen masuk melalui hidung menuju tenggoraan, dimulai dari faring, kemudian trachea, lalu berongkus dan bergerak ke wilayah paru-paru. Organ-organ ini bekerjasama dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diekskresikan ke udara. Paru-paru juga berupa organ ekskresi yang mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Hutan adalah paru-paru dunia, namun lautan berupa sumber oksigen terbesar di bumi akibat vitoplankton yang melakukan proses fotosintesis. Contoh laut Indonesia berupa Teluk Jakarta, itulah mengapa alam penting bagi makhluk hidup. Indonesia memiliki 50% polusi udara semenjak pandemik, tetapi menjadi 40%. Polusi lautan Indonesia merupakan dua terbesar di dunia, yang dapat kita lakukan baik masa ini atau masa mendatang, berupa melestarikan dan membersihkan alam kita. Seperti mengikuti langkah-langkah 4R, recycling, reuse, replace, reduce, dan menggunakan metode bioremediasi untuk mengurangi polutan di lingkungan dan sebagainya. Kita harus menjaga alam, karena kelangsungan makhluk hidup bergantung pada kerestarian alam. Apabila alam tidak listari, maka siklus kehidupan hancur. Semuanya akan hancur. Kedatangan masa bangsa barat juga mempengaruhi budaya Indonesia. Sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekolah orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya barat yang memberikan pengaruh cukup membekas adalah Portugis dan Belanda. Dari sekian dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, diantaranya adalah budaya barat. Barat, sesuai namanya, merupakan produk perkembangan di bilangan barat dunia yang menekankan individualitas dan kebebasan. Sangat berbeda dengan Indonesia yang menghendaki harmoni, komando, dan kolektivitas. Bangsa Belanda sangat memberikan pengaruh bagi budaya bangsa. Bangsa ini bagiannya telah terserap dan masuk ke dalam struktur budaya bangsa Indonesia. Terdapat sejumlah pengaruh barat yang hingga kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia. Utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain pendidikan, mekanisme administrasi pemerintahan negara barat yang pernah menjejah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembangunan tukang sistem sosial atau politik Indonesia. Haikin Haikin adalah salah satu olahraga yang berat. Terdapat banyak kegiatan saat haikin yang dapat menguras tenaga, seperti berjalan kaki, mendaki, dan menuruni daratan dengan cara lari. Waktu saja olahraga ini dapat menguras tenaga, tapi manfaatnya, tubuh kita jadi sehat dan dapat meningkatkan kinerja otak. 2. Rafting Rafting adalah olahraga yang menaiki perahu karat yang dijalankan di sungai yang beraliran deras, sehingga olahraga satu ini dapat memicu asionalin. Tapi olahraga ini memiliki banyak manfaat seperti membakar kalori dan meningkatkan otot-otot lengan. Tari kecak biasa disebut tarica atau tari api. Kecak juga sering disebut tari sangyang. Tarian ini tidak diringi oleh alat musik atau gemelan. Tarian ini sangat sakral. Tenari biasanya kemasukan roh dan bisa berkomunikasi dengan para dewa atau para leluhur. Berawal dari setahun 1930, Wain Limba merupakan sosok yang menciptakan tari kecak. Limba tetap mempopulerkan tarian ini dan dibantu oleh Walters Bies, lukis asal Jerman. Para penari laki-laki yang menari kecak akan meneriakan kata cak cak cak. Dari situlah nama kecak terciptak. Selain teriakan tersebut, alunan musik tari kecak juga berasal dari suara kincringan yang dikatkan pada kaki penari pemeran tokoh-tokoh ramayana. Gunung Takupan Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Gunung Takupan Perahu mempunyai ketinggian setinggi 2084 meter. Bentuk gunung ini adalah seratovulcano. Jenis batuan yang dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lava dan sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah sulfur belerang. Mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak aktif adalah uap belerang. Daerah Gunung Takupan Perahu dikelola oleh perum perhutanan. Suhu rata-rata hariannya adalah 17 derajat resius pada siang hari dan 2 derajat resius pada malam hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!